Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Hidin service Oke untuk kali ini saya mendapatkan servisan ini adalah apa ini belum tahu belum kita buka ini dari user kita yang ada di tanggerang Mak Atses terima kasih Mak Atses sudah mengirimkan barangnya kita akan unboxing untuk di servis ya maka kita buka dahulu ya Wow ini dia dalamannya disini ada powerbank ternyata ya guys Wow sepuluh ribu lima puluh maher untuk mereknya apa ini guys Asus Wow ya ini Asus original nih ya kali tahan kelihatannya seperti itu Asus original kita coba buka karet kondomnya guys oke Wow ini habis penduran ternyata ya ada apa ini cuakan apa ini Hai dan di bawahnya seperti ini ya oke tidak mau menyala guys sudah dipencet tombolnya kita akan coba charger ya oke saya sudah siapkan chargernya kita coba tancapkan kerusakannya kenapa ini mati katanya di charge hanya bergedip-gedip seperti ini ya hanya lampu saja yang bergedip-gedip menandakan ini ada bermasalahan di dalam powerbank kita coba nyalakan tetap sama saja kita pencetahan lama tidak ada perubahan coba kita cabut guys tetap tidak mau menyalai ya oke kita akan bongkar ya ya oke kita buka ya bisa menggunakan pelat tipis seperti ini kita masukkan kedalam oke belum masuk iya wow oke kita kelupas ya nah ini dia oke ini seperti ini ada skrupnya di dalam kita buka juga yang di depan kita buka juga yang di depan ya seperti ini ya pelan-pelan iya terus ya iya iya kita buka lagi terus oke kita buka wow it's magic iya ini ternyata menggunakan lem double tip ya lumayan lengket ya oke kita buka skrupnya ya ini kita buka skrupnya ini ada 4 skrup skrup plus bautnya kita harus cek dahulu bagian dalamannya kerusakannya bagaimana yang penting kita cek bongkar biar kelihatan ya oke sudah seperti ini kita bongkar juga bagian belakang ya ini ada skrupnya oke kita bongkar lagi mungkin ini diperkirakan habis jatuh mati mungkin juga sih oke sudah dibongkar ini seperti ini ya ada asus dalamannya seperti ini kita dorong ke depan ya ini dorong ke depan iya oh tidak usah didorong sudah nempel guys ini sudah kita dorong sehingga nempel di tangan guys jadi lepas guys lumayan kenceng nih ini berikutnya oke kalau ini bagaimana kita coba dorong apakah bisa dorong ini ada 3 baterai ya dalemannya ya kenceng juga guys nah ini keluar dia ya sip terus sip wah akhirnya keluar juga wow kita keluar keluarkan lagi guys wow ini dalamannya ya powerbank sudah pada bubukan guys wow ini dalamannya ada bubukan apa ini aduh banyak kotorannya ternyata banyak kotoran kita cek-cek lagi disini oke kita cek-cek dahulu ya disini ternyata tadi banyak kotorannya itu adalah dimakan kutu ya ini pada dimakan kutu ini ini putih-putih ini dimakan kutu ya kabelnya juga nah ini yang putih-putih ini ya ini juga ini juga berlubang ya lemnya dimakan kutu perkiran kutunya masuk dari sini kita akan coba buka ya oke kita cek dulu tegangannya ada berapa persen ada berapa volt ya kita tes tegangannya ini ke minus ini ke plus tegangannya hanya 1 volt ya 1,0 volt harusnya kan 3,7 volt ini 1,0 jadi dia baterainya sudah drop banget kantesan dia itu mati kita akan coba nanti cek mesin ya jadi kalau di charger seperti ini tidak mau menyala ya oke kita lepaskan menggunakan pinset ya disini ada penguncinya di pojok ada pengunci kita lepaskan ya seperti ini dalamannya ya tadi diukur yaitu tegangan baterai adalah 1,0 volt ya harusnya 3,7 ya atau mendekati 3,7 berarti ini sudah kelihatan baterainya ini zonk kosong atau rusak kita akan coba lepas dahulu ini ya konektor baterai ya kita solder dulu konektor baterai plusnya ya kita akan cabut oke sudah terlepas oke kita coba ukur-ukur ya kita setting di dioda dan kita cek cek kita cek coba kapasitornya ya kita taruh di ground 1 ini kapasitornya aman aman ya oke bagus oke bagus masih coba kita balik disini masih banyak komponen juga temperatur ya panas disini oke sudah dilepas kita coba cek baterainya tadi tegangannya 1 volt masih 1,0 volt ya kita coba cek 1,0 volt ya kelihatan ya ini baterainya drop kita coba tembak baterai dahulu ya kita gunakan war supply kita nyalakan war supply kita setting di 5 volt ya kita setting di 5 volt kita tembak baterainya ini adalah yang atas mana nih ini adalah yang bawah seperti ini adalah ground yang panjang ya kita taruh minusnya dan yang merah disini adalah plusnya ya jadi yang ini plus disini ada ciri-ciri lakukannya ini kita coba tempel wow itu jalan ya hampirnya 0,9 kita coba tempelkan seperti ini oke kita tembak baterai dahulu ya disini jalan ya jarum ampernya ya disini jalan 0,5 amper 0,6 amper ya kita coba naikkan lagi di atas 5 volt 5,6 atau 6 volt biar lada cepat sedikit 6,0 volt ya ini disini 0,8 amper ya disini tegangannya voltnya 5 apa 6 volt ya biar lada cepat ini jika 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 nanti sudah ketemu baterainya sekitar 3,5 volt atau 3,7 volt nanti kita coba charger lagi menggunakan PCB dari powerbank oke kita tunggu ya oke disini sudah mulai menurun sudah mulai di angka 0,7 berarti sudah mulai mengisi ya lama-lama turun ke sini sampai 2 oke kita coba cabut saja kita cek ya kita cabut kita coba cabut saja kita cek oke kita cek berapa volt kalau sudah mendekati kita akan coba charger oke disini sudah masuk 3,0 volt ya sudah masuk berapa tadi ulangi lagi 3,0 volt mana waduh ya 3,0 volt oke kita akan coba sambung lagi kita coba charger apakah sudah bisa di angka 3,0 volt ya kita solder lagi oke sudah oke kita akan coba tancapkan chargernya oke apakah lampu ini sudah bisa menyala normal tadinya hanya berkedip 4 semua sekarang sudah saya tembak ini masih berkedip dan berhenti sekarang sudah jadi guys alhamdulillah alhamdulillah sudah sudah jadi sudah bisa mengisi berkedip 1 ya berarti dia kehabisan baterai lalu mungkin dah itu kehabisan baterai buat ngecharge hp terus didiamkan tidak di charger lagi powerbanknya jadi dia terkuras habis sampai 1,0 volt ya sedangkan baterai disini kapasitannya 3,7 volt harusnya begitu kehabisan baterai powerbank ini harus langsung di charge lagi full jangan sampai kehabisan baterai berarti ini kita hanya menembak baterai yang ada di dalam sini karena saya ukur komponen di area pcb ini normal oke kita charge sampai full kita next video oke guys setelah di charge sekian lama sudah sekitar 2-3 jam ini baru masuk 2 strip oke disini sudah 2 lampu ini sudah 2 lampu adanya 1 lampu dan kita tinggal nunggu sampai full jika mau diteruskan oke namun disini sudah kelihatan powerbanknya sudah normal kita akan cek tegangan di baterainya ya kita cabut kita nyalakan kita cek tegangan utama di baterainya oke min plus sekarang sekarang sudah 3,6 volt 3,66 volt atau 3,7 volt sudah mendekati jika full dia akan 3,7 oke tinggal merakit oke oke halo halo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton